Halo nagama semuanya, setelah berhasil mencapai tujuannya menjadi si jibukai kala itu, Kurohigi bersama anggota krunya datang dan menerobos masuk ke penjara Impel Down level 6 dengan tujuan untuk merekrut anggota barunya. Meski mereka sempat bertarung dan hampir mati karena terkena racun magelan, tapi untungnya mereka bisa selamat setelah Shiryu menyiram mereka dengan obat penawar racun. Sesampainya di level 6, Kurohigi mengadakan sayang bara, yang mana barang siapa yang mampu bertahan hidup setelah saling membunuh sesama tahanan, maka ia akan direkrut sebagai anggota bajak laut Kurohigi. Tak lama kemudian, terlihat di dalam salah satu sel tahanan, seorang narapidana berhasil bertahan hidup dan menghabisi tahanan lainnya di dalam penjara. Namun ketika Barges hendak membebaskannya, Kurohigi menghentikan Barges dan melarangnya agar tidak mengganggu tahanan yang satu ini. Tahanan tersebut tak lain adalah Douglas Bullitt atau dikenal sebagai Putra Iblis, seperti yang telah diucapkan oleh Kurohigi. Nampaknya, Kurohigi juga tak menyangka sebelumnya jika sang legenda tersebut masih hidup. Kemungkinan besar, Kurohigi tak berani merekrutnya, karena merasa bahwa Bullitt terlalu bahaya baginya. Mengingat kekuatan Kurohigi saat itu, masih belum bisa menandingi kekuatan Bullitt yang notabene mantan anggota dari bajak laut Goldie Roger. Terlebih lagi, Kurohigi hanya mengandalkan kemampuan buah iblisnya saja. Ya, meskipun Bullitt ini merupakan karakter non-canon, tapi menurut pengakuan bagi Senjo dalam movie Stamped, Bullitt merupakan seorang monster yang setara dengan Silver Rayleigh. Jadi, wajar saja jika bajak laut sekelas Kurohigi sampai tak berani merekrutnya. Oke, sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan komen jika kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.